Berikutnya yang ketiga namanya Ar-Raum. Ar-Raum ini kata beliau, Ar-Raum juga bisa pada domba. Mitlu kasirin sama dengan kasrah. Jadi Raum ini bisa dua, domba dan kasrah. Pus sila, pada domba dan kasrah yang asli. Domba dan kasrah yang apa? Yang merupakan asli, bukan arit ya. Bukan pada sesuatu yang apa namanya? Bukan asli atau arit namanya. Seperti Nah itu tidak boleh Raum disitu. Tidak boleh juga Ismail. Ya, jelas ya. Karena apa namanya, disitu ketika diharokat disitu, itu pertemuan dua sukun namanya. Pertemuan dua sukun. Dia bukan asli. Jadi yang boleh diharokati itu kalau dia memang disitu adalah asli. Baik, itu maksud dari ucapan penulis disini. Jadi Ar-Raum itu apa? Sekarang hukum yang ketiga, Ar-Raum. Ar-Raum itu dia mengucapkan sebagian harokat. Ada yang mengatakan seperempat, ada yang mengatakan sepertiga. Ya. Dia mengucapkan sebagian harokat. Nah sebagian harokat ini biasanya pakai tariqah Ar-Raum kalau ingin mentahkik hurufnya. Ya. Misalnya Al-Fasl. Al-Fasl. Itu kan sot dengan lam kadang bercampur ya. Lamnya mau ditipiskan, sotnya ikut tipis. Jadi Al-Fasl kadang disebut gitu. Sotnya ditebalkan, terpengaruh ke lam. Al-Fasl kadang orang gitu. Nah kalau dia mau tahkik supaya menyebut lam tetap di harokatnya yang sebenarnya, tetap di makhretnya yang sebenarnya. Maka dia pakai raum sedikit supaya kelihatan. Di kasar atau di doma, tergantung pada ayatnya ya. Jadi kalau dia doma misalnya, maka dia bilang, dia bilang, Fasl. Dia baca lu gitu, tapi sepertiga saja atau seperempat. Fasl, fasl, fasl biasa. Sebut dulu, fasl, seakan-akan tidak ada lam. Fasl, fasl, lu sedikit. Fasl, fasl. Jadi lamnya itu akan kelihatan. Jelas ya? Dan tidak bercampur dengan sot. Murni dia. Itu caranya membobot. Sebab yang masalah itu, sotnya ketika mau ditahkik, berpengaruh kepada lamnya. Fasl, itu salah itu. Atau dia mau perbaiki lamnya. Oh ini kenapa tebal lam saya? Dia tipiskan, berpengaruh kepada sotnya. Fasl. Jadi terbunyi sin. Padahal dia harusnya ngomong, fasl. 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 Jelas ya? Itu rom. Fungsinya rom di situ. Baik. Fungsinya rom di situ. Ini teori-teorinya ya, penerapannya itu, itu di talaki, di pembahasan talaki dari guru. Baik, selesai di sini. Dan di fathah itu tidak ada harokat raum dan ishmam di situ, di fathah. Tidak menerima raum dan tidak menerima ishmam. Karena itu kata penulis, walfathu dhani anku hatman fudila. Ya. Fudila artinya terlarang. Tidak boleh ada raum dan ishmam di situ. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, al-waqaf al-al-ha'il-marsumai' al-marsumati ta'an. Waqaf kepada ta' di atas kata yang kepada huruf ha' yang tertulis dengan huruf ta' Dia huruf ha' di atas tapi tertulisnya ta' Ya seperti rahmatun kan rahmah kan harusnya. Imro'atun, imro'ah. Ni'matun, harusnya ni'mah. Tapi ini ta' marbutonya, ha'nya itu, itu ta' tertulisnya. Rahmat, imro'at, ni'mat, mardot. Jelas ya. Dia tertulis ta' Nah itu bagaimana terkait dengan hal itu? Akhirnya mau diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala disini. Kata beliau, wafil halati bittai rasman khulfu. Dan padahal yang tertulis dengan ta' secara rasam itu ada khulfu, ada silam pendapat. Ada silam pendapat. Silam pendapatnya ya kembali kepada kira'at. Kembali kepada kira'at. Jadi penulis disini gak membahas rinci ya. Sebab ini urusannya memang di pembahasan ilmu kira'at. Iya. Kira'atnya disitu berhenti pakai apa dia? Itu ada semua riwayat-riwayatnya. Ada semua riwayat-riwayatnya. Baik. Iya. Dan sebagian kira'at misalnya dia berhenti pakai ha, sebagian kira'at dia berhenti pakai ta, itu ada riwayatnya. Maka itu dilihat pada riwayatnya. Ya sama ya kalau antum baca di... Makanya kenapa orang kalau sudah hafal Qur'an pun, dia tetap disunnahkan membaca dari mushaf. Disunnahkan membaca dari mushaf. Sebab itu mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Yang mana yang tertulis pakai ta, pakai ini. Ya makanya Mahmud Nawawi itu sebutkan bahwa membaca Al-Quran dari hafalan tersendiri itu pahala. Melihat ke mushaf itu pahala tersendiri. Jelasnya orang tidak membaca misalnya, dia cuma lihat mushaf saja. Mulutnya tidak bergerak, tapi dia lihat. Itu dapat pahala. Kalau dia baca sambil melihat itu, dia dapat pahala dua kali. Baik. Karena itu banyak dari guru-guru itu, dia orang-orang hafal Qur'an, tapi mereka selalu pegang mushaf. Pegang mushaf. Karena mana tersebut. Apalagi kalau dia simak bacaan orang, itu biasanya dia pegang mushaf. Untuk menyimak. Walaupun dia sendiri menghafal. Karena menyimak dengan memegang mushaf itu lebih dobit, lebih kuat derajatnya. Iya. Kemudian berikutnya al-wakfu ala waika'anna. Ini waika'anna ya. Pada ayat di surah Al-Qasas. Waika'anna allaha yawasutur rizqa lima yashā'u min ibadihi wa yaqadir. Iya. Waika'anna. Itu ada disini dikatakan waika'anna lil'kisai waqfu. Minha'alalya wa'abu amrin ala ka'afin laha wa gairuhum qadhamala. Iya. Baik. Ini disebut tiga madhab. Tiga madhab di kalangan ahli kira. Tentang waika'anna. Madhab yang pertama, itu madhabnya l'kisai. Waqafnya di atas, ya. Wa'i. Jadi kalau dia mau waqaf disitu, wa'i. Ya. Tiga madhab. Baik. Al-kisai itu kan banyak sakatatnya ya. Sakta-saktanya. Jadi kadang dia berhenti disitu. Baik. Kalau Abu Amr, itu al-kisai ya di riwayat ad-duri. Di riwayat ad-duri. Kalau Abu Amr, Ibn al-alala al-Masri, Dia waqafnya di atas, ka. Waik. Kalau dia waqaf pakai, ka dia. Waik. Iya. Kalau yang lainnya, Itu waqafnya di atas, nun. Waqafnya di atas, nun. Waika'an. Jadi berhenti di atas, nun ya. Waika'an. Baik. Itu tiga madhab ya. Ini semuanya perbedaan cara membaca, kira'ah. Itu ikut kepada bacaannya. Di kira'atnya masing-masing. Berikutnya yang terakhir, Al-waqafu ala mali. Waqaf kepada mali. Iya. Katab liu wa waqafu bilami nahwi mali hadha al-rasuli. Ma'adal mawali as-sabiqaini fa'ala ma waqafu. Wa'chibu hadha al-mithali nahwahu kifu. Iya. Katab liu dan. Mereka waqaf dia taslam pada kata mali. Ya. Ma'liha dal-rasul. Makan ma'liha dal-rasul. Ma'liha ulai. Ma'liha ulai il-qawm. Itu mali juga di situ ya. Ya makanya bahasanya nahwi, contoh. Berarti ada tempat lain. Ma'liha dal-rasul. Ma'liha ulai il-qawm. Baik. Kalau waqafnya itu, di sini disebutkan ada dua madhab. Ya. Madhab yang pertama adalah madhabnya apa namanya, jumhurul qura. Waqafnya itu di atas ma. Jadi kalau mereka waqaf, ma'liha dal-rasul. Begitu. Jelas ya? Itu jumhurul qura. kecuali Abu Amr Ibn al-Ala dan Al-Qisai. Itulah yang beliau sebutkan di sini. Ma'adal ma'waliyah sabiqai. Selain dua ma'waliyah yang telah berlalu. Mawaliyah yang berlalu itu Abu Amr. Yang sudah berlalu namanya ini Abu Amr dan Al-Qisai. Abu Amr dan Al-Qisai itu kalau nasabnya itu asalnya dari ma'la ya. Ya ma'la sabiqai. Nah itu bukan perendahan nasab tapi ta'rif. Memang beliau ma'ulah. Ini kadang disingkap ya bahwa ini para imam ahli kira. Asal garis keturunannya bukan orang merdeka tapi orang-orang yang dulunya budak. Tapi bersamaan dengan itu bisa menjadi panutan di dalam agama. Karena orang itu ditinggikan derajatnya bukan sekadar dinasab tapi tinggikan derajatnya dengan Al-Quran. Nah itu Umar Ibn Khattab bertanya kepada Gubernur Mekah siapa yang kamu tinggalkan di Mekah menggantikanmu? Katanya Ibn Abzah Abdur Rahman bin Abzah Rahimahullah. Ditanya siapa Ibn Abzah itu? Kata beliau ma'ulah dari ma'ulah kami. Kata Umar kamu biarkan ma'ulah memimpin kota Mekah maka kata beliau orang ini dia ini membaca orang yang kari terhadap Al-Quran dahli Farait. Maka Umar berkata semuanya itu Nabi SAW yang berkata Inna Allah layarfau bihadhal kitab akwaman wayadau bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkatnya Al-Quran ini sekelompok kaum dan merendahkan yang lainnya dengan berpalin dari Al-Quran pula. Jadi orang dengan Al-Quran itu itu sebab ketinggian. Dia ditinggikan. Baik. Terus kata beliau Sabikain fa'alama waqafu wa shibih dal mitali nahwa ha'kifu dan semisal dengan misal contoh-contoh ini yang lain ya apa namanya silahkan kalian mencari dan semisal contoh-contoh ini